Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembelajaran kelas 2, Sudirman, Walidah, dan Juanda. Ini adalah materi lanjutan. Cara membaca jam analog. Slide ini dipersembahkan oleh Sekolah Alam MI Muhammadiyah Klopogodo. Adapun tujuan pembelajaran adalah agar peserta didik mampu membaca jam analog dengan benar. Bagaimana cara membaca jam analog? Cara membaca jam analog dengan melihat 2 jarum. Pada jam analog ada yang menggunakan 2 jarum, ada yang menggunakan 3 jarum. Perhatikan gambar jam analog di sebelah kanan. Di sebelah kanan adalah jam analog yang menggunakan 2 jarum. Perhatikan jam analog di sebelah kiri. Ini adalah jam analog yang menggunakan 3 jarum. Dalam membaca jam analog cukup memperhatikan 2 jarum saja. Jarum pendek itu jarum jam, jarum panjang itu jarum menit. Membaca jam, jam tepat itu jarum menit atau jarum panjangnya berada di titik awal, titik start, yaitu angka 12. Perhatikan, ini jam berapa? Betul, ini pukul 12 yang tepat. Ditulis 12.00 Bacalah jam berikut ini. Jam berapa ini? Perhatikan jam analog di sebelah kiri. Jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Pada waktu ini, kelas 2 Juanda bersiap-siap cuci tangan untuk makan snek. Jam ini menunjukkan pukul, betul, pukul 9.00 ditulis 09.00 Atau dibaca pukul 9 pagi tepat. Soal berikutnya, pukul berapa ini? Pada waktu ini, Mbak Dini pulang dari masjid setelah sholat asar dan membaca Al-Quran. Jam ini menunjukkan pukul, yuk kita urutkan waktunya. Mulai dari tengah hari, pukul 12.00 13, 14, 15, 16, 17 Ya, ditulis 17.00 Atau dibaca pukul 5 sore tepat. Gambarlah jam analog sesuai dengan waktunya. Soal pertama, pada pukul 03.00, Mbak Nia terbangun karena suara ayam berkokok. Lalu, Mbak Nia berdoa dan sholat tahajud bersama kakak. Pukul 03.00 berarti jarum pendeknya di angka 3.00, jarum panjangnya di angka 12.00. Gambarlah jam analognya. Ya. Soal berikutnya, pada pukul 20.00, Mas Ikul sedang bersiap-siap untuk tidur. Sebelum tidur, tak lupa berudu dan berdoa. Pukul 20.00 berarti jarum pendeknya di angka 8.00, jarum panjangnya di angka 12.00. Perhatikan, jarum pendeknya di angka 8.00, itu berdasarkan urutan dari waktu tengah hari. Mulai dari pukul 12.00. Yuk, kita urutkan 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. Ya, jarum pendeknya di angka 8.00, jarum panjangnya di angka 12.00. Membaca jam setengah, jam setengah itu jarum menit atau jarum panjangnya sudah bergerak setengah putaran, yaitu berada di titik tengah-tengah, yaitu di angka 6.00. Perhatikan jam analog di sebelah kanan. Jam analog ini menunjukkan pukul 4.00 lebih. Lebih berapa, perhatikan jarum panjangnya di angka 6.00, berarti lebih 30 menit. Jam analog ini menunjukkan pukul setengah 5.00, ditulis 04.30. Dibaca pukul 4.00 pagi, lebih 30 menit. Cara gambarnya, jarum pendek di tengah-tengah angka antara angka 4 dan 5, jarum panjang di angka 6. Bacalah jam berikut ini. Soal pertama, jam berapa ini? Perhatikan jarum pendeknya berada di tengah-tengah angka 3 dan 4. Jam ini menunjukkan pukul 3 lebih. Lebih berapa menit? Kita bisa lihat jarum panjangnya, ada di angka 6.00, berarti lebih 30 menit. Ditulis 03.30, atau pukul setengah 4, atau pukul 3 lebih 30 menit. Soal nomor 2, jam berapa ini? Perhatikan jarum pendeknya berada di tengah-tengah angka 4 dan 5. Jarum pendek menunjukkan pukul 4.00 lebih. Lebih berapa? Perhatikan jarum panjangnya di angka 6, berarti lebih 30 menit. Ditulis 04.30, atau pukul setengah 5, atau pukul 4 lebih 30 menit. Soal nomor 3, jam berapa ini? Perhatikan jarum pendeknya berada di tengah-tengah antara angka 5 dan 6. Jarum pendek menunjukkan pukul 5 lebih. Lebih berapa? Perhatikan jarum panjangnya di angka 6, berarti lebih 30 menit. Ditulis 05.30, atau dibaca pukul setengah 6, atau dibaca pukul 5, lebih 30 menit. Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, Pertama, dalam membaca jam analog, cukup memperhatikan dua jarum saja, Yaitu, jarum pendek dan jarum panjang. Yang kedua, jarum pendek menunjukkan jarum jam, Sedangkan jarum panjang menunjukkan jarum menit. Yang ketiga, jarum tepat itu, jarum menit atau jarum panjangnya berada di angka 12. Terakhir, jam setengah itu, jarum menit atau jarum panjangnya berada di angka 6. Ustazah punya tugas seru nih, tugasnya ada tiga soal. Disalin ya, dibuku tulis dengan tulisan yang rapi. Lalu, difoto, kirim japrik ke Ustazah. Sekian, pembelajaran dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Zazakumullah, khairan, khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.